Oke Sobat Agus Channel, ini saya sudah bersama satu unit sepeda listrik merek Yuinfleet tipe M70 Bagi Sobat Agus Channel sekalian yang ingin membeli sepeda listrik, saya akan memberikan referensi sepeda listrik ini kepada kalian semua Tetap ikuti Agus Channel dan stay di video ini, tonton sampai habis biar kalian paham tentang sepeda listrik ini Oke Sobat, ini kita coba nyalakan, ini sudah menggunakan NFC ya untuk sepeda listrik ini Kelebihan pertama sudah menggunakan NFC Kita untuk menyalakan kunci kontak, kita geser ke kanan Kalau untuk membuka jok, kita geser ke arah kiri kunci kontaknya seperti ini Ini langsung kita bisa membuka jok bagian belakang Nah ini sudah dilengkapi dengan jok terusan dan juga bagasi barang yang lumayan lebar ya Lebar dalam ini lumayan besar bagasinya Nah untuk sepeda listrik M70 ini dibanderol dengan harga 4,5 jutaan saja di pasaran Untuk menyalakan seperti ini Sobat Agus Channel Bisa diperhatikan ada suara unik ya Nah ini sudah dilengkapi dengan mode P, mode pengaman Jika ada mode P ini tidak bisa langsung dijalankan ya harus kita kopling dulu pakai rim kiri atau kanan Kalau sudah speed nonol ready ini bisa kita gas pelan-pelan untuk mode kecepatan 123 ini mentok di speed 44 km Tapi nanti kalau sudah ada beban itu mentok di 40 km per jam Sepeda listrik ini sudah menggunakan layar LED digital display ya untuk speedometernya Nah untuk di kotak baterai itu ada 4 kotak putih dan 1 kotak merah Kotak merah ini untuk penanda jika baterai sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan Untuk mengecas sebaiknya sisakan 1 kotak putih Ada kotak 2 ataupun kotak bar putih hilang 1 atau mati 1 itu dicas lebih bagus Minimal tinggal 50% Untuk lampu depan seperti ini Sobat Agus Channel ya Ada lampu utama dan juga lampu kotak ataupun lampu siang di bagian atas memanjang Untuk lampu utama bagian tengah ini Nah seperti ini, ini adalah lampu siang ataupun lampu kotak Bentuknya memanjang dari kiri ke kanan Dan juga dilengkapi dengan saklar lampu tembak ya Lampu dim Lampu tembak untuk sepeda listrik tipe M70 dari Ewing Fly Sudah dilengkapi dengan lampu sorot Nah ini untuk ratingnya seperti ini Sobat Agus Channel bunyinya ya Unik sekali Tidak terlalu keras Tapi elegan ya Ini bisa kita lihat sama-sama untuk di bagian belakang Lampu rimnya berbentuk memanjang dari atas ke bawah Ratingnya kita perhatikan sama-sama ya Untuk Sobat Agus Channel yang ingin membeli sepeda listrik Sepeda listrik ini bisa untuk beban kurang lebih 200 kg Karena bodinya yang sangat lumayan besar Ini bisa menahan beban barang dan juga penumpang itu kurang lebih 200 kg Untuk NFC sama ya kita tinggal tempelkan aja Nah jika kita mematikan NFC Itu kan pasti ada alarmnya yang berbunyi Nah untuk mematikan alarm ya Kita tarik rim tuas kanan dulu sampai 00 gini Baru kita matikan untuk mematikan alarmnya Nah kita lanjut ke bagian dinamo Sobat Agus Channel Dinamo atau mesin ini masih menggunakan Dinamo kekuatan 500 Watt Cukup lumayan besar untuk tipe sepeda listrik Ini nomor mesin dan juga Ini spek dinamonya ya Menggunakan dinamo mesin 500 Watt Nah untuk nomor rangka Ini letaknya di bagian depan bawah Di atas penutup bak aki Untuk akinya sendiri pemirsa Ini masih menggunakan skrup ya Ada 4 skrup baut kita lepas dulu Nah seperti ini akinya ya Aki dari sepeda listrik Winfly M70 Ini kita perhatikan konfigurasinya Min plus Min plus Ini kita share Nah ini adalah kabel power aki Pemirsa Sobat Agus Channel Kalaupun kabel power ini sudah terpasang ya Meskipun sepeda listrik tidak terpakai Aki setrum aki itu akan habis Selama kelamaan Jadi tidak bagus juga kalau punya sepeda listrik tidak pernah dipakai Sedangkan tidak pernah di charge Dan apalagi kabel power ini tidak dilepas Pasti nanti akinya tekor Oke Sobat Agus Channel Full Untuk bahan ini ukuran 10 x 2,5 Untuk rem masih tromol Sobat Agus Channel Nah ini untuk sekok angin ya Bukan sekok oli Jadi kalau ada cairan seperti ini Adalah pelumas Setang biar Empuk atau biar tidak bergesekan Standart samping juga Sudah Masih ada ya Standart tengahnya sudah seperti motor Nah untuk pedal kaki juga ada Buat di kayu Buat goes Nah ini adalah First step pijakan kaki belakang yang lumayan bagus Ini bisa kita lipat ke dalam seperti ini Tapi sayangnya sepeda listrik ini tuh Sudah tidak menggunakan pijakan kaki depan Sobat Agus Channel Mungkin karena Baknya tengah ini yang cukup luas Jadi tidak menggunakan pijakan kaki depan Tapi bisa kita modif sendiri ya Kita bisa belikan variasi untuk First step atau pijakan kaki depan Oke Sobat Agus Channel Demikian review dari sepeda listrik Ewinfly M70 Bagi Sobat Agus Channel Yang ingin mengetahui info-info terbaru Ataupun perbaikan sepeda listrik Bisa cek video saya di beranda Jangan lupa sebelum berpisah Klik tombol subscribe Like Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Bunyikan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Seputar sepeda listrik dari Agus Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap di Agus Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya